Jangan-jangan mereka itu mau nyelakain bara lagi Eh, tak, jangan ngomong kayak gitu dong, tak Kalau misalkan bara kenapa-napa kan bahaya Bara kan besti gue Guys, mulai besok, Bara bakal kerja di Brave Racer Dan dia bakal sif-sifan sama Amanda di Coffee Corner, bagian barista Kalau bisa, kalian semua bantuin mereka ya Ya, semoga aja Brave Racer jadi makin rame Karena kopi kita itu yang jadi bestseller daripada menu-menu yang lain Nah, kebetulan si Bara itu udah lama jadi barista Jadi kalian semua bisa belajar sama Bara Nanti bisa bikin coffee baru Atau pilihan menu yang lain, bagian minuman Jadi kalau bisa, kalian belajar sama Bara ya Siap, Mon Oh iya, Mon Kayaknya sekarang cafe udah mulai rame lagi nih Tapi Reva, Amanda, Tata sama Mika kemana ya? Kok pada belum nyampe? Si Ian sama Gary juga sama Andre Belum pada datang juga nih Kalau begini caranya, kita bakalan kewalahan nangadain customer Maka dari itu, hari ini kita kekurangan orang Kalau bisa, kalian siapin menu-menu yang sering dipesan sama customer Jadi nanti kalau misalnya ada customer, gak nunggu lama, ya? Oke, Mon Ayo semuanya, bantuin gue nyiapin makanan sama minuman Yang lain balik ke tempat masing-masing Oke, boleh Siap Yuk, semangat, semangat, guys Semangat Gimana, Van? Gue jadi makin khawatir sama Amanda Sama cewek-cewek yang lain Masalahnya mereka gak ada yang tamping Kalau di jalan tiba-tiba mereka dijikah sama geng serga, gimana? Iya, Van Ian, Gary sama Andre juga gak ada kabar Gimana kalau kita telfon mereka? Yaudah lah, mereka gak ada cabut aja Dulu, 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 dulu Bentar dulu Hubung kita masih ada di sini Nih, gue telfon dulu deh, Smartfell Mastiin Pas banget Ian, nelfon gue Apa janggur? Kali aja Iyan mau nelfon lo tuh Ada yang tentu Coba lo angkat deh Halo, Assalamualaikum Ian Waalaikumsalam Lo udah di mana? Gue masih di depan basecamp geng serigala Sepi banget, mereka gak ada di sini Oh iya, Revo sama cewek-cewek yang lain Udah nyampe berapa laser Mereka sampai sekarang belum nyampe, Ian Kita jadi makin khawatir sama mereka Tapi Kalau geng serigala gak ada di basecamp Berarti mereka ada di tempat lain Itu dia Makanya nih, sekarang gue khawatir banget sama si Barani Gue takutnya Si Deyan tuh ngelakuin sesuatu sama Barah Secara Barah kan udah ngejeblosin si Adele ke penjara Makanya gue, Misro, sama si Andre Pengen langsung ke rumah Barah Oke Ian, hati-hati Kalau ada apa-apa kabarin gue Pasti Yaudah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ian Sudah, cabut Ayo, kemana-mana yuk Virasatku makin gak enak Apa kita samberin mereka ke sana aja? Kayaknya gak usah Kita tunggu kabar dari anak-anak aja dulu Mereka masih otir ke rumah Barah Lagian disini juga masih kekurangan orang Ya kita fokusin aja dulu Oke Ya mudah-mudahan aja mereka gak kerana apa ya Semoga Tunggu deh guys Perasaan gue gak enak deh Aneh banget kan ngeliat geng Serigala tadi pas kita lewat mereka diem-diem aja Padahal biasanya mereka udah pasti gangguin kita Iya sih bener Tadi pagi aja gue sama Mika dikerjain sama mereka Dan anehnya lagi Putra sama Kak Adrian tuh gak ada di sana tadi Terus posisi mereka juga deket banget ke arah rumahnya Barah Jangan-jangan Mereka itu mau nyelakain darah lagi Eh tak Jangan ngomong kayak gitu dong tak Kalo misalkan barah kenapa-napa kan bahaya Barah kan besti gue Eh tata itu mukanya mau bikin parna atau nakut-nakutin Tapi-tapi-tapi geng Serigala itu kan emang nyebulin banget Apalagi barah kan abis-barahnya ada Mungkin aja ada yang itu lagi ngasih mereka misi Makanya mereka itu gak peduli pas hari kita lewat Atau lebih parahnya lagi Keadaan itu sengaja nyuruh geng Serigala buat stand-by di sana buat masiin keadaannya aman Eh daripada kayak gini mending better kalian hubungin aja deh Barah biar kita tau kondisinya gimana Udah coba gue tapan dulu deh Cepet-cepet Itu mereka Buruan dia Buruan Buruan lu bantuin dong badan doang lu gede gak mau bantuin lu Gue jagain disini supaya gak ada orang ngeliat kita Dibantuin lah dengat ini Buruan buruan Oh jika stand-by Gue yuk Reva Baru ketemu dan nelfon lagi aja dia Kangen kali adik lu sama barah Jaga mulut lu Tom Reva gak mungkin suka sama cowok modelnya kayak dia Gue rejek aja Dian kita harus buru-buru Kumpul sekarang lagi sepi Gue gak mau ditangkep sama polisi Emang lu mau ditangkep polisi kayak Adel kan? Yaudah lo jalan gue sama Thomas jagain di belakang Hah Aneh banget Tadi telepon gue di rejek yang pertama Abis itu gue telepon lagi tiba-tiba nomornya ngeaktif Eh Aduh perasaan gue jadi gak enek deh Aneh banget deh Nih ya fa Setau gue barah tuh orangnya gak kayak gitu Mau sesibuk apapun dia tuh pasti at least ngangkat bentar Kalo engga dia pasti ngechat lu Gak mungkin tiba-tiba nge-rejek sampe gak aktif kayak gitu Makanya gue jadi yakin deh kalo ada yang gak beres Sekarang kita balik ke rumah barah yuk Gara-gara ngindarin adik lu nih jadi terpaksa kita parkir sejauh ini Aduh masa banyak protes lo yang penting bisa kita berhasil kali ini Aduh 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 Tadi Reva dan anak-anak warrior itu ngeliat kita diselai disini bos Gimana kalo mereka balik lagi Bisa kacau misi lu bos Pantes Tadi Reva nepon barah gue yakin dia pasti udah curiga Waduh bos Kalo gitu Mereka bakal balik lagi dong kesini bos Atau engga Reva nyuruh anak-anak warrior buat ngecek si barah Yaudah gini aja Lo tetep kawal putra Tapi kalo mereka dateng Lo fokus nyerang mereka Lo bikin rusuh Kalo bisa lo pancing mereka ke tempat lain Terus bos Soal mobil putra gimana? Udah Itu biar gue sama Thomas yang ngurus Lo fokus ke anak-anak warrior aja Oke bos Nanti gue sampein ke Tyson untuk kabar ini Dan inget Fokus lo Jangan sampe pecah gara-gara anak warrior Kalo misi ini gagal Lo orang pertama gue ajar van Paham lo? Oke deh bos Ayo Bos Dehan bilang kalo anak-anak warrior lewat sini Kita serang aja mereka langsung Yah sayang banget Kita harus sengaja reform sama temen-temennya Mereka tuh cocoknya diajak ngedate Sayang banget kan Malah cari cantik lagi Aduh Tyson Masih aja pecah anda lo Ini tugas dari bos Dehan Kalo masalah ini gagal Yang disalahin sama bos Dehan itu gue Bukan lo Oke oke santai bro Relax weh Jangan tegang-tegang gitu dong Santai Gimana gue bisa santai Masalah ini kalo ga selesai Kita semua yang kena Habis kita ntar Mau lo Ya udah udah Ya udah udah Masih Masih Nah Mereka Ya udah